Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi denganku Fatma salsal gila Alhamdulillah hari ini aku share lagi ya teman-teman aktivitasku nah disini tuh aku lagi ini pidil-pidil ini buncis gitu ya karena nanti mau aku masak tumis campur-campur gitu nah setelah itu ini aku potong-potong seperti ini ya teman-teman jadi aku nggak potong kecil-kecil gitu nah lanjut aja ini aku campur ya pakai sosis karena disini memang menunya itu apa tumis campur-campur kayak gitu oh iya teman-teman gimana puasanya hari ini semoga lancar ya teman-teman semoga diberi kesehatan rezeki yang lancar juga amin amin ya robbal alamin dan disini tuh lanjut disini aku lagi ini apa ngirisin jamur kuping jamur telinga gitu ya teman-teman dan dibantuin dengan anak aku yang lagi rusuh-rusuh atau bantu-bantu lah kalau kata dia dan tiba-tiba ini tadi dapat parsel dapat THR dari tetangga aku ya teman-teman alhamdulillah ini THR sembako disini ada teh teh celup kayak gitu ya teman-teman terus ini juga ada gula dan dilanjut ada nabati jajanan kaleng wafer gitu ya teman-teman dan juga ada top coffee lanjut disini juga ada minyak goreng alhamdulillah banget ya teman-teman teman-teman nah ini penampakannya tumis campur-campurnya ya dan lanjut aja ini aku irisin bawang merah bawang putih juga dan juga aku kasih jahe dikit ya nantinya teman-teman oh ya teman-teman puasa hari ini menu berbukanya apa kalau disini aku memang belum puasa karena masih datang bulannya teman-teman ini tuh aku masaknya pagi gitu nah ini aku kasih minyak setelah itu aku tumis gitu ya teman-teman jangan sampai gosong karena gosong itu nggak enak aku ceplokin telur ya teman-teman gitu biar lengkap aja biar lengkap aja gitu gizinya maksudnya biar campur-campur tapi gizinya juga terpenuhin lanjut disini juga aku ngasih sosisnya tadi ya teman-teman disini aku sosisnya tadi belinya tiga biji aja gitu karena memang masaknya aku tuh nggak banyak gitu ya teman-teman nah ini juga aku cemplung-ceplungin semua disini ada buncis wortel jagung telur sama sosisnya tadi ya teman-teman enggak lupa disini aku kasih bumbu penyedap rasa garam sama gulanya gitu ya dan jangan lupa untuk diaduk biar nggak gosong biar bumbunya juga merata juga ya teman-teman lanjut disini aku kasih kecap karena memang favoritku itu sayuran itu yang tumis-tumisan aku selalu pakai kecap gitu ya teman-teman dan yaudah sampai disini dulu ya teman-teman karena ini dirasa udah matang aku izin undur pamit dulu bye-bye assalamualaikum